Kemampuan menyelesaikan masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi untuk masalah yang dihadapi. Ini melibatkan berbagai keterampilan dan strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kemampuan menyelesaikan masalah. Pertama, pemahaman masalah. Kemampuan untuk memahami masalah secara menyeluruh, mengidentifikasi akar penyebabnya, serta merumuskan tujuan yang jelas untuk solusi yang diinginkan. Kedua, analisis masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah dengan cermat, mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat, serta mengevaluasi konsekuensi dari berbagai tindakan yang mungkin diambil. Ketiga, kreativitas dalam solusi. Kemampuan untuk memikirkan solusi-solusi baru atau pendekatan yang inovatif dalam menanggapi masalah, serta berpikir di luar batasan konvensional. Keempat, penetapan prioritas. Kemampuan untuk menetapkan prioritas dalam menyelesaikan masalah, mengidentifikasi langkah-langkah yang paling penting atau mendesak, serta mengatur sumber daa secara efisien. Kelima, pengambilan keputusan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan evaluasi yang cermat terhadap berbagai opsi yang tersedia, serta mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan yang diambil. Keenam, kolaborasi. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah, mendengarkan ide-ide mereka, dan mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Ketujuh, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan untuk mengevaluasi solusi yang diusulkan dengan kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya, dan mengidentifikasi kelemahan atau konsekuensi yang tidak diinginkan. Kedelapan, konsistensi dan ketekunan. Kemampuan untuk tetap konsisten dalam upaya menyelesaikan masalah, tidak menyerah ketika menghadapi hambatan, serta bertekun dalam mencari solusi yang efektif. Kesembilan, evaluasi dan pembelajaran. Kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas solusi yang diterapkan, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki pendekatan dalam menyelesaikan masalah di masa depan. Kesepuluh, fleksibilitas. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama proses penyelesaian masalah, serta mengubah strategi atau pendekatan jika diperlukan. Kemampuan menyelesaikan masalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun akademis. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, mengambil keputusan yang lebih baik, dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!